Pemirsa diduga akibat korusleting listrik, belasan ruko di pasar perlulak Aceh Timur terbakar. Para pedagang yang ditinggal di ruko panik berupaya menyelamatkan diri. Kebakaran besar di pasar perlulak Aceh Timur ini terjadi pada dini hari melahap belasan ruko. Kebakaran ini membuat para pedagang yang tinggal di dalam ruko panik berupaya menyelamatkan diri. Petugas memadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak menyebar. Namun dari kejadian ini, 12 ruko ludes terbakar. Polisi langsung melakukan olah TKP mencari tahu penyebab pasti dari kebakaran ini. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik dari salah satu ruko. Waktu kami datang, tiba-tiba apinya udah menggesar. Nah, tadi habis paniklah datang mobil-mobil pemadam. Habis datang pemadam, hidup dah habis. Kebakaran ini kurang lebih sekitar sehat. Ya, dan dalam sekitar 11 rupiah. Habis 7 rupiah. Tak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai 3 miliar rupiah. Dari Aceh Timur Aceh, Ismail Abda melaporkan. Sebuah sedan hangus terbakar di Tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat. Diduga sedan terbakar akibat core slating listrik pada bagian mesin. Sedan mewah hangus terbakar di Jalan Tol Purbalenyi, kilometer 97 Purwakarta, Jawa Barat. Petugas berupaya memadamkan api yang membakar seluruh badan mobil. Kebakaran berawal saat mobil sedan melaju dari arah Jakarta menuju ke Bandung, tiba-tiba mengeluarkan asap hitam dari kap mesin mobil. Kemudian disusul dengan percikan api dan menyambar ke bahan bakar. Api langsung membesar dan menghanguskan seluruh bagian mobil. Beruntung pengemudi sedan, Selawati, 39 tahun warga Cilodong, Depok, Jawa Barat, berhasil menyelamatkan diri. Di duga kebakaran ini terjadi akibat core slating pada bagian mesin. Yang diduga mengalami core slating pada kelistrikan yang menyebabkan percikan api yang nimbul dari belakang kap mesin. Ada korban jiwa? Untuk korban jiwa, nihil. Tadak korban dalam kejadian ini diduga kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran mobil ini masih diselidiki polisi PJR Induk, Tol Cipularang. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Mayat seorang pria ditemukan mengapung di Kali Cengkareng Drain, Kembangan, Jakarta Barat. Korban memakai kaos tanggerang futbol. Warga jalan kampung Basmol Raya, Kembangan, Jakarta Barat dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria di aliran Kali Cengkareng Drain. Jasad pria berkaos hitam dengan tulisan tanggerang futbol ditemukan warga terbawa aliran Kali dari arah pesanggerahan. Apalat Kepolisian Sektor Kembangan yang datang ke lokasi melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti. Petugas tidak menemukan identitas korban yang diperkirakan berusia 20 hingga 30 tahun. Dari kantong korban ditemukan sejumlah uang. Informasi masyarakat pada pihak FKDM dari Kelurahan Kembangan Utara menyampaikan bahwa ada sesuatu mayat yang juga hanyut terbawa arus di Kali Cengkareng Drain. Jasad korban berambut pendek dengan tinggi 160 cm dievakuasi ke RSCM untuk potopsi. Dari Jakarta, Miftol Ghani melaporkan. Dua remaja menjadi korban hipnotis yang dilakukan pelaku curanmor di Kemayoran Jakarta Pusat. Pelaku menggasak motor korban. Korban yang tersadar gagal mengejar kedua pelaku. Seorang pria dengan santainya membawa kabur sebuah motor rampasan di Jalan Kali Baru Timur Kemayoran Jakarta Pusat. Tak berapa lama disusul pria lainnya berbadan tegap teman pelaku. Peristiwa berawal saat dua remaja warga setempat didatangin dua pria yang mengaku akan mengantar paket ke kawasan tersebut. Saat beraksi, kedua pelaku mengaku paman korban namun telah lama tak bertemu. Kedua pelaku tiba-tiba menepuk pundak kedua remaja tersebut hingga menyerahkan motor yang dikendarai. Korban dan rekannya baru menyadari setelah para pelaku kabur. Kasusnya telah dilaporkan ke Pusat Kemayoran. Dari Jakarta, Tani Sanjaya melaporkan. Diduga mabuk seorang pengendara motor melaju ugal-ugalan melawan arah di jalanan Kota Madiun, Jawa Timur. Akibatnya pelaku menabrak seorang wanita pengendara motor. Kecelakaan ini terekam video amatir warga. Video amatir ini merekam aksi seorang pria parubaya yang diduga mabuk berkendara ugal-ugalan melawan arah di jalan Ahmad Yani Kota Madiun. Dari aksinya ini, pelaku sebelumnya nyaris menabrak seorang pengendara di depannya. Tetap melaju ugal-ugalan pelaku akhirnya menabrak seorang wanita pengendara motor dari arah depan hingga keduanya terkapar di jalan. Polisi yang datang tidak menemukan identitas pelaku. Keduanya langsung dievakuasi ke rumah sakit Sudono Madiun. Saksi mata menyebut pelaku berkendara ugal-ugalan zigzag dari arah barat ke timur mengambil sisi kanan yang berlawanan arah. Kecelakaan tak terhindarkan hingga sempat mengganggu arus lalu lintas. Yang bapak-bapak ini jalannya agak dari sana, mas. Dari mana itu? Dari arah barat. Cuman memang kayak oleng. Di timur ibunya kayaknya juga agak kenceng. Ya, segini ya. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan OHTKP. Kasus kecelakaan lalu lintas ini masih dalam penanganan saat lantas Pores Madiun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arief Wahyu Effendi melaporkan. Pemerintah artis Nia Ramadhani dan suaminya, Arti Bakri, dituntut 12 bulan rehabilitasi dalam sidang kasus penyalahgunaan narkoba di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Nia Ramadhani, kecewa. Tuntutan jaksa dinilai tidak sesuai dengan asesmen BNN, yakni 3 bulan rehabilitasi. Menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara rotina masing-masing selama 12 bulan. Kami mendengar hasil tuntutan, sejujurnya sedikit kaget karena hasil asesmen terpadu yang dilakukan oleh BNN, kami dirujuk 3 bulan rehabilitasi. Tetapi barusan kami dengar tuntutannya katanya 12 bulan. Saya enggak tahu atas dasar apa itu. Artis Nia Ramadhani kecewa dengan tuntutan JPU dalam sidang kasus penyalahgunaan narkoba di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Nia dan Ardi Bakri, sang suami serta sopir pribadinya, dituntut 12 tahun masa rehabilitasi di RSKO Jakarta Timur. Nia Ramadhani menilai tuntutan jaksa tidak sesuai dengan asesmen BNN. Nia berharap putusan atas kasus yang menjerat dirinya diberikan seadil-adilnya. Memberharap mudah-mudahan putusannya minggu depan, dua minggu lagi, kami bisa diperlakukan seperti yang lain juga. Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri beserta sopir pribadinya, sebelumnya didakwa atas dugaan penyalahgunaan narkotika golongan 1 KHWP dengan ancaman 4 tahun penjara. Ketiganya kedapatan membawa sabu yang diakui milik Nia Ramadhani. Saat digeledah, didapati alat hisap sabu dan Nia mengaku usai mengkonsumsi sabu bersama suaminya Ardi Bakri. Dari Jakarta, Esra Ambarita Gilang Ramadhan melaporkan. Diduga ada peredaran narkoba jelang Natal dan Tahun Baru, kompleks permukiman di Cengkareng, Jakarta Barat digerbek petugas. Tujuh orang ditangkap, lima di antaranya positif narkoba. Kompleks permukiman di Cengkareng, Jakarta Barat digerbek petugas diduga menjadi lokasi peredaran narkoba menjelang Natal dan Tahun Baru. Petugas melakukan penggeledahan terhadap sejumlah orang yang berada di depan jalan kompleks yang diduga melakukan transaksi narkoba. Beberapa lokasi yang disinyalir menjadi tempat peredaran turut diperiksa. Dari lokasi, petugas menemukan sejumlah alat sabu. Tujuh orang diamankan, lima di antaranya positif narkoba jenis sabu. Yang mana pendidikan tersebut adanya informasi dari masyarakat bahwa di sepanjang jalan depan kompleks permata dan sekitarnya, banyak disinyalir atau diduga pemuda-pemuda yang nongkrong dan transaksi narkoba di jalan raya. Para pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk diperiksa. Dari Jakarta, Miftol Ghani melaporkan. Mayat bayi ditemukan terkubur di dapur rumah warga di Kulon Progo, Yogyakarta. Ibu bayi merupakan gadis remaja, anak pemilik rumah dan belum bisa diperiksa polisi karena mengalami pendarahan. Warga Bandung, Kapanowon Anggulan, Kulon Progo, Yogyakarta, dikejutkan dengan penemuan mayat bayi yang terkubur di pekarangan rumah salah seorang warga. Penemuan berawal dari kecurigaan warga yang melihat anak gadis dari pemilik rumah mengalami pendarahan. Anak gadis yang berusia 23 tahun tersebut diduga menjadi ibu dari bayi dan belum menikah. Saat digali, ditemukan jasad bayi laki-laki terbukus kain kafan. Warga melaporkan kejadian ini ke polisi. Apa yang ditemukan Pak? Yang ditemukan itu yang sudah dicari, yang dari dulu sudah banyak orang, itu sudah dicari di mana-mana. Itu ada pungkukan tanah di bawah meja. Terus apa Pak setelah digali, yang didapat? Yang digali dapat itu ada pocongan. Semuanya masih dalam penyelidikan. Memang diduga juga ada seorang ibunya masih dalam pemeriksaan oleh medis. Kita juga belum bisa melakukan pemeriksaan karena kondisinya juga masih dalam rawat. Jasad bayi dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara, sedangkan ibu dari bayi masih dalam perawatan di rumah sakit akibat pendarahan. Kasusnya dalam penyelidikan Polres Kulon, Progo. Dari Yogyakarta, Udi Utomo melaporkan. Sesosok mayat wanita ditemukan di tepi tebing Karangboma Uluwatu, Kuta Selatan, Bali. Proses evakuasi korban dari tebing yang curam berlangsung dramatis. Petugas berupaya mengevakuasi sesosok mayat wanita yang ditemukan di tepi tebing Karangboma Uluwatu, Kuta Selatan, Bali. Awalnya warga curiga karena mencium bau tak sedap di dekat lokasi dan mendapati korban di tebing sedalam 20 meter. Proses evakuasi korban dari tebing yang curam berlangsung dramatis. Dari kondisi jasadnya diduga korban telah tewas beberapa hari lalu, bagian wajah korban sudah tak bisa dikenali. Jasad korban dibawa KRSUP Sang Lahden Pasar untuk penanganan lebih lanjut. Gegara ilmu hitam, seorang balita tewas dibunuh penculik di Demak, Jawa Tengah. Pelaku dendam diduga diguna-guna ayah korban yang memiliki ilmu hitam. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi.